Jenis pola ASU tertentu dapat membentuk sifat narsistik pada anak. Segera introspeksi dan perbaiki. Lakukan pula tindakan ini untuk mencegah anak menjadi narsistik. Anak narsistik digambarkan dengan sifat yang overconfidence. Mereka biasanya memiliki sifat tidak acu pada orang di sekitarnya. Anak yang narsistik juga memiliki empati yang cenderung rendah. Hanya itu, anak yang memiliki sifat narsistik juga umumnya mengembangkan perilaku berikut. Percaya bahwa mereka lebih baik dari anak-anak lain? Kesulitan berteman atau mempertahankan persahabatan? Ingin selalu mendapatkan perhatian atau menjadi pusat perhatian? Menarik diri? Menarik diri dari orang yang tidak memberikan perhatian atau kekaguman padanya? Tidak mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang tua atau orang lain yang telah berbuat baik padanya? Mengencualikan anak-anak lain dari kelompok bermain berdasarkan karakteristik dangkal, seperti status ekonomi dan sosial? Tidak bertanggung jawab atas sindakan yang telah dilakukan ya? Melontarkan amarah saat dikritik? Marah atau timbul sifat benci saat diberitahu kebenaran oleh orang lain? Menolak untuk mengakui otoritas orang lain? Tidak menangkap mata seseorang yang berbicara kepadanya? Memiliki ekspetasi yang tinggi dan tidak masuk akal terhadap orang lain? Memiliki sifat iri yang besar? Karenanya, anak yang narsistik akan tersinggung jika ada orang lain yang dipandang lebih baik darinya, memiliki perilaku selalu ingin menang, misalnya seperti mencuri mainan dari anak lain. Lalu, bagaimana pola asu untuk mencegah anak narsistik? Kepribadian narsistik bisa berkembang apabila orang tua terlalu sering menekankan bahwa anaknya lebih spesial dibandingkan orang lain. Anak yang secara berlebihan dilabeli bahwa dirinya spesial lebih baik dari orang lain dan tidak diajarkan untuk menghargai orang lain dapat tumbuh dengan sifat narsistik. Anda tentu tidak ingin anak tumbuh dengan sifat narsistik, bukan? Jika memang demikian, berikut ini beberapa hal terkait pola asu yang bisa Anda terapkan. Satu, ajarkan anak untuk menghargai orang lain. Cara paling baik untuk mencegah anak memiliki sifat narsistik adalah dengan mengajarkannya menghargai orang lain. Ajarkan pula anak untuk bersikap sopan, khususnya kepada orang yang lebih tua. Ajarkan anak untuk tidak melihat status sosial dan ekonomi setiap orang yang ditemui. Hal ini bertujuan agar anak dapat selalu bersikap baik kepada asisten rumah tangga, supir, atau orang lain yang merawatnya. Orang tua juga bisa mengajak si kecil untuk berbagi rezeki ke pantai asuhan atau kepada orang yang membutuhkan. Hal ini dapat membentuk rasa empati kepada anak sejak dini. Dua, ajarkan anak untuk meminta maaf jika berbuat salah. Terus-menerus membela anak saat salah menimbulkan sifat tidak mau kalah padanya, hal ini pada akhirnya bisa membentuk sifat narsistik pada anak. Jika anak tidak pernah diajarkan untuk mengakui kesalahan atau meminta maaf saat salah, ia akan cenderung berkembang dengan perasaan bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Hal tersebut bisa saja mengembangkan kepribadian yang narsistik padanya. Tiga, menjadi rule model yang baik untuk anak. Sikap narsistik bisa diturunkan oleh orang tua, khususnya jika Anda sering memberikan contoh sikap-sikap tersebut kepada anak. Itu berarti, orang tua yang tidak ingin anaknya bersikap narsistik, mesti memberikan contoh yang benar. Pola asu yang baik Pola asu yang baik itu ada Pola asu yang baik adalah ketika orang tua bisa memberikan contoh rasa tanggung jawab serta apresiasi dan menghargai orang lain. Empat, tidak memuji anak secara berlebihan Tidak ada salahnya memberikan apresiasi saat anak melakukan hal baik. Namun, pastikan untuk tidak mengapresiasi atau memuji anak secara berlebihan. Orang tua juga sebaiknya tidak melebih-lebihkan atau mengatakan hal-hal yang terkesan bahwa si kecil lebih baik dari anak lain seusianya. Waktanya, memuji anak secara berlebihan dapat membuatnya menganggap bahwa pujian adalah kebutuhan. Karenanya, anak merasa selalu ingin dipuji sehingga ia akan merusak keras untuk menjadi pusat perhatian. Anak pun dapat melakukan secara-cara tidak terpujian hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Kesulitan menemukan pola asu agar si kecil... Kesulitan menentukan pola asu agar si kecil tak tumbuh menjadi seseorang dengan kepribadian asisi? Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut kepada psikolog.